Cara termudah untuk merawat rambut yaitu dengan rajin mencucinya atau keramas. Dengan rajin mencucinya atau keramas setidaknya 2 hari sekali. Pastikan moms memilih shampoo yang cocok dengan kondisi rambut. Selain itu, perawatan rambut setelah keramas pun harus moms perhatikan. Melansir dari boldsky.com, ada beberapa kebiasaan yang sering dilakukan perempuan ternyata dapat merusak rambut bahkan bisa berujung kebotakan. Lantas, apa saja yang moms kebiasaan setelah keramas yang dapat merusak rambut? Tonton videonya sampai habis ya! Dan jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe Youtube Nakita Channel dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. Berikut adalah beberapa hal yang sebaiknya moms sindari lakukan setelah keramas. Pertama, mengeringkan dengan handuk. Mengeringkan rambut dengan handuk bahkan hingga menggosoknya ternyata akan membuat batang rambut rasa kasar dan keras. Jika moms ingin mengeringkan rambut dengan handuk, lebih baik gunakan kain katun yang lebih lembut. Kedua, mengeringkan dengan hairdryer. Hairdryer atau pengering rambut menjadi penyelamat ketika moms harus keluar rumah selepas keramas. Tapi, siapa sangka pemakaian yang salah justru bisa merusak rambut. Pemakaian hairdryer setelah keramas akan membuat rambut menjadi kering. Ini juga bisa merusak akar rambut yang akhirnya membuat rambut rontok. Tiga, menyisir. Mulai saat ini, jangan lagi lakukan kebiasaan menyisir setelah keramas. Pasalnya, hal itu akan membuat rambut rontok dan patah. Jika ingin memiliki rambut indah dan halus, baiknya jangan lagi lakukan tiga kebiasaan tersebut ya moms. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.